Konflik antara Israel dan kelompok Libanon Hezbollah semakin panas di kawasan ini. Israel terus dihujani roket dan rudal Hezbollah dari Libanon. Mengantisipasi serangan yang semakin sengit Tel Aviv mulai memperlakukan keadaan darurat hingga 30 September mendatang. Menurut media Israel, keputusan ini dilontarkan Menteri Pertahanan UF Gallen, diikuti oleh para Menteri Kabinet Israel melalui pemungutan suara. Dalam situasi ini, militer Israel diberi kewenangan untuk mengatur masyarakat, mulai dari menerapkan larangan berkumpul hingga pembatasan kegiatan untuk mengantisipasi adanya korban. Situasi darurat militer ini diumumkan menyusul kematian Komandan Senior Hezbollah Ali Karaki di Beirut. Sejak saat itu Hezbollah pun terus meningkatkan serangan rudalnya ke wilayah Israel. Melihat potensi pecahnya konflik, Amerika Serikat mengumumkan peningkatan siaga militer di kawasan Timur Tengah. AS pun mengumumkan telah mengirimkan sekitar 40 ribu tentara ke Timur Tengah pada Senin 23 September 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh cupir Pentagon Majin Patrick Ryder. Pada Senin 23 September, kapal induk AS USS Harry S. Truman dan kapal perang lainnya berangkat dari Norfolk, Virginia menuju armada ke-6 di Eropa untuk penempatan reguler. Keberangkatan kapal-kapal ini menjadi sinyal bahwa AS dapat mempertahankan kehadiran ganda kapal induk bersama USS Abraham Lincoln yang saat ini berada di Teluk Arab, guna mengantisipasi eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Sebelumnya, Israel meningkatkan serangan Kelibanan Selatan hingga Utara pada Senin lalu. Serangan itu mengakibatkan sedikitnya 492 orang tewas dan melukai lebih dari seribu orang lainnya. Israel mengklaim serangan itu menargetkan sejumlah infrastruktur Hezbollah. Serangan balasan pun dilancarkan ke Israel dan menargetkan perusahaan elektronik Rafael Tel Aviv hingga markas cadangan Korps Utara dan Kem Amikat. Serangan masif Hezbollah ini merupakan serangan yang kedua kalinya setelah sebelumnya sempat menembakkan rudal ke wilayah yang sama pada minggu lalu. Terima kasih telah menonton!